udah alat gerak ya kalau pada alat gerak baru kita gunakan kalau dibuka alat alat gerak penting ini juga Bapak Ibu prinsip kita lakukan pembalutan kita cara membalutnya bagaimana kita balutnya dari luar kemudian kalau menggunakan selendal perban bulu yang penting katanya jangan terlalu pencet atau terlalu lengah jadi pastikan juga komunikasikan juga ya kemudian khusus alat gerak itu yang tadi saya bilang dari bawah ke atas atau dari luar ke dalam kemudian balut pada posisi yang diinginkan posisi namanya korban sejata kadang-kadang macam-macam yang sesuai niat kemudian ingat yang penting kita tetap berkomunikasi sama korbannya kita masuk sedikit dalam korbakan ada panas ada kimia ada listrik ada radiasi nah penanganannya kalau korban mengalami kasus luka bakar Bapak Ibu nah yang paling sering biasanya kena ngelpot kalau di rumah Bapak Ibu pakai apa modol dimasukkan air yang sedot itu airnya di tukar itu keluarnya sudah air bersih jadi itu ke waktu itu cepatnya prosesnya jadi dalam satu hari itu berapa liter itu bisa diproses cuman memang harus sebelum air ini di proses di ada namanya di cek dulu kadar PH nya besinya terus di cek secara biologi secara kimiawi kalau standarnya itu memenuhi itu bisa digunakan jadi waktu di Aceh Jogja alat ini udah benar-benar membantu jadi lombok kemarin juga digunakan alat ini jadi air yang skru itu diproses dengan alat itu sedih tanah sekali alatnya keluarnya sedih air selamat menikmati dialuan di deskripsi selera kepada Hazyartta situ biasanya dari di musim Kemarau sedang trik-triknya minor kami di ikgi kali sendiri kita coba ambil makanan dari bulan Juni Juli ini atau ya sepresarkan tadi tuas terasa kalau kita bisa main playoffs ini buruk-bcom biasa terjadi Tentu saja prosesnya tidak langsung dan mendonor langsung bisa diberikan kepada pasien Tetapi membutuhkan proses-proses untuk memastikan bahwa darah yang kita berikan kepada pasien itu benar-benar aman dan berkualitas Itu penting Nah, sementara UTD atau unit donor darah atau yang sering dikenal oleh masyarakat UTD, unit transklusi darah Mika adalah fasilitasnya pelayanan, fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah Sampai sini seger? Seger Lanjut Nah, makin ada dua jenis donor darah Yang pertama donor darah sukarela Yang kedua donor darah pengganti Sudah tahu bedanya Bapak Ibu? Saya akan permeja saja ya Saya ingin mengetahui apakah sudah ada Gimana sih saya nanti kalau pas ini cara-cara untuk membentuk kelompok donor seperti itu Mungkin kalau sudah ada program-program di sana kita akan diskusikan nanti Apa saja yang harus dilakukan Mungkin sekitar 15 menit atau 30 menit Cukup? Kepada warga Bahwa Manfaat dari donor darah itu kita sampaikan juga kepada warga Jadi Lebih tertarik warga kita untuk Melakukan donor darah Pada setiap event yang kita adakan Terus kalau Untuk kegiatan ini yang diadakan di desa Kami juga sudah mengakukan beberapa Jelaskan kepada calon pendonor Mungkin diserahkan akan lebih banyak Mendapatkan para pendonor Di saat Kita melakukan Apa namanya Datang ke kantor untuk Ikut pendonor Pendonorkan darahnya Yang pertama awalnya itu Tetap kita harus minta izin Nah ini salurannya ada banyak Bisa melalui surat Radio Film Ataupun media sosial Dan sebagainya Kemudian yang terakhir ada komunikan Komunikan ini ada individu Atau lembaga kelompok Yang berlaku sebagai pihak yang menerima Jadi seperti ini Untuk pengertian Komunikasi secara Singkatnya Kemudian komunikasi radio Nah ini pengiriman penerima tesan Dengan Terima kasih telah menonton